Jokowi dianugerahi Grand Cola Order of the State of Palestina. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain memberikan penghargaan, Al-Maliki juga menyampaikan ucapan selamat dari Presiden Abbas kepada Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia atas peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Presiden Mahmud Abbas mengapresiasi peran penting Indonesia dalam mendukung rakyat Palestina, termasuk advokasi Indonesia untuk gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, dan solusi dua negara. Rekan-rekan media yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia baru saja menerima utusan khusus Presiden Abbas. Beliau sekaligus sebagai penasehat dari Presiden Palestina dan mantan Menteri Luar Negeri Palestina. Presiden Mahmud Abbas telah mengutus beliau untuk bertemu Bapak Presiden dalam situasi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terdapat beberapa pesan yang disampaikan oleh utusan khusus Presiden Abbas kepada Bapak Presiden. Yang pertama tentunya menyampaikan ucapan selamat atas hari peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, utusan khusus menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi dari Presiden Mahmud Abbas kepada Presiden Republik Indonesia atas posisi Indonesia yang konsisten untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dan dalam kaitan inilah sebuah medal of honor yang disebut Grand Color Order of the State of Palestine disampaikan oleh Presiden Abbas kepada Bapak Presiden Jokowi yang penyerahannya tadi disampaikan oleh utusan khusus setelah pertemuan selesai. Rekan-rekan di dalam pertemuan Bapak Presiden antara lain menyampaikan kejelasan mengenai posisi Indonesia yang konsisten untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Indonesia juga akan terus menyuarakan genjatan senjata, bantuan kemanusiaan yang tanpa terkendala, dan tentunya solusi dua negara. Indonesia juga akan terus melakukan pendekatan kepada negara-negara anggota PBB agar mengakui Palestina dan mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Grand Color atau medal penghargaan sudah disampaikan tadi di Istana Merdeka setelah pertemuan disampaikan oleh utusan khusus Presiden Abbas kepada Presiden Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman.